Kita kesorotan selanjutnya sodara kepolisian daerah Aceh mengusut dugaan investasi bodong yang diduga dilakukan oleh sebuah perusahaan busana muslim Yalsa Butik senilai 20 miliar rupiah. Yalsa Butik sodara disebut menghimpun dana investasi dari anggotanya dengan iming-iming keuntungan hingga 50% tanpa izin dari otoritas jasa keuangan. Kabit Humas Polda Aceh Kombes Winardi menyatakan bahwa kasus dugaan investasi bodong yang dilakukan oleh Yalsa Butik ini bermula dari laporan masyarakat pada 11 Februari lalu sodara. Dalam perkara itu para anggotanya dijanjikan keuntungan dari penjualan pakaian sebesar 30 hingga 50%. Namun dalam perjalanannya pemilik usaha menghentikan penyetoran dan menyatakan uang yang sudah disetor hangus seluruhnya. Belakangan diketahui bisnis yang dijalankan oleh pemilik dari Yalsa Butik ini tidak mengantungi izin dari otoritas jasa keuangan. 25 orang telah diperiksa dalam kasus ini termasuk pemilik dan juga admin dari Yalsa Butik. Sejumlah aset juga telah disita pihak kepolisian diantaranya kendaraan mewah dan rumah milik dari Yalsa Butik ini sodara. Dalam bisnis ini sodara pemilik Butik merekrut reseller dan bertugas untuk memberi ataupun mencari member yang mau berinvestasi sodara. Hingga kini Yalsa Butik telah merekrut 225 reseller dan 3.755 member yang tersebar di Aceh, Medan hingga Rio dengan jumlah dana yang dihimpun mencapai 20 miliar rupiah. Nah perkembangan kemarin kita 13 orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan, sekarang sudah 25 orang. Jadi sudah 25 orang kita periksa, itu terdiri dari 5 member, 2 owner, dan sisanya reseller. Berapa nilai investasi yang dikumpulkan oleh para? Jadi sampai saat ini yang terdata oleh penyidik lebih kurang 20 miliar.